Dan selanjutnya juga ada kebahagiaan dari Tia Aristiani Pemirsa yang sekarang kandungannya sudah memasuki usia 9 bulan berarti menghitung hari sebentar lagi juga akan melahirkan Bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Tia? Jawabannya saat lagi tetap di Insert Pagi Menginjak usia kehamilan 9 bulan Biasanya para calon ibu akan merasa harap-harap cemas Menanti kelahiran calon buah hatinya ke dunia Nampaknya hal itulah yang juga dirasakan Tia Aristia Mengingat usia kehamilannya yang semakin besar Rupanya Tia mengaku bila ia sangat menginginkan untuk bisa pakai baju kebaya Bahkan ia sempat mengalami kesulitan saat mencari baju kebaya yang pas lantaran dirinya yang kini tengah berbadan dua Ini nyaman banget baju ini yang aku pakai sekarang Dan aku emang pengen banget pakai kebaya Jadi kayak aduh aku pengen kebaya Sampai aku muter-muter nyarinya karena gak sempat bikin juga kan Agak gampang-gampang susah gitu Jadi karena aku nyarinya gak di tempat baju hamil kan ya Jadi tempat biasa paling ukurannya Kadang-kadang gak muat Lebih gak muat di perutnya aja Atau gak Kalau bagian atas di dada gak terlalu gak terlalu gak muat ya Paling perutnya aja agak suka sesak Kalau warna aku hamil ini agak suka warna yang gelap-gelap Cuma kebetulan karena ini gak ada lagi Adanya warna pink ya Gak apa-apa warna pink Di kehamilan anak pertamanya ini Tia merasa lebih cuek akan penampilannya Bahkan istri dari Irfan Ratinggang Hal ini disebabkan pengaruh dari kandungannya Yang diprediksi berjenis kelemin laki-laki Bahkan Tia mengaku lebih suka memakai pakaian biasa Ketimbang pakaian untuk ibu-ibu hamil Nah kalau aksesoris aku agak males pakenya Karena suka gatel-gatel apa segala macem Karena kan ini juga hamilnya anak cowok Hormonnya juga pasti jadi lebih agak kecowok-cowokan Jadi gampang Terus kulit juga jadi lebih keringan Gatel Nah itu kan harus benar-benar lembab Pake baju juga harus yang enak Karena kalau terlalu ketat juga suka iritasi Yang kayak gitu-gitu Aku lumayan cuek Cuman gak yang belanja-belanja terus Jadi memang aku dari awal hamil Udah cari bajunya yang gede-gede Calonnya juga gede-gede Kebetulan juga Masih banyak baju yang bisa dipake tuh Sebelum aku hamil Karena memang dari dulu aku suka pake baju yang gede-gede Sebenernya kalau untuk fashion sih Aku lebih ke Gak terlalu beli baju hamil ya Baju-bajunya Lebih kayak baju yang stretch-stretch aja Yang penting gampang ngelar Terus lebih banyak pake rok juga Karena biar gak sesek Palingan outer-outer Kayak gitu-kayak gitu sih Meski terbilang cuek soal penampilannya Namun untuk urusan sang calon buah hati Nampaknya dia tak main-main Terlebih ini merupakan kehamilan anak pertamanya Sejak berbadan dua wanita 30 tahun ini Memang jarang menggunakan makeup yang mengandung zat kimia berbahaya Atau melakukan perawatan yang dapat membahayakan bagi calon buah hati dalam kandungannya Kayak gini nih Ini kan aku makeupan gitu Aku belum nemuin Apa Alat-alat makeup yang emang aman Jadi ini paling cuman datang Kondangan bentar Sampai mobil langsung Gue hapus Pake tisu basah Yang gak apa ada alkohol Enggak sih Sebenernya gak terlalu Kalau perawatan sih Sebaiknya dihindari Cuman masih ya gak apa-apa Kalau sebentar-sebentar Tapi Akunya juga Pengennya yang terbaik Yang gede-gede Calonnya juga gede-gede Kebetulan juga Masih banyak baju yang bisa dipake tuh sebelum aku hamil Karena memang Dari dulu aku suka pake baju yang gede gitu Sebenernya kalau untuk fashion sih Aku lebih ke Gak terlalu beli baju hamil ya Baju-bajunya Lebih kayak baju yang stretch-stretch aja Yang penting gampang ngelar Terus lebih banyak pake rok juga Karena biar gak sesek Palingan outer-outer Kayak gitu-kayak gitu sih Meski terbilang cuek soal penampilannya Namun untuk urusan sang calon buah hati Nampaknya dia tak main-main Terlebih ini merupakan kehamilan anak pertamanya Sejak berbadan dua wanita 30 tahun ini Memang jarang menggunakan make up Yang mengandung zat kimia berbahaya Atau melakukan perawatan yang dapat Membahayakan bagi calon buah hati dalam kandungannya Kayak gini nih Ini kan aku make up-an gitu Aku belum nemuin Alat-alat make up yang emang aman Jadi ini paling cuman dateng Kondangan bentar Sampai mobil langsung Gue hapus Pake hati sebasah Yang gak apa ada alkoholnya Gak sih Sebenernya gak terlalu Kalau perawatan sih Sebaiknya dihindari Cuman masih ya gak apa-apa Kalau sebentar-sebentar Tapi akunya juga pengennya yang terbaik Kalau cantik dapat juga cantik Kau tiar setia ya Kita mendoakan nih Semoga lancar sampai persalinannya Dinantikan nanti Pada saat persalinan Kita menantikan ceritanya ya Pokoknya kita dapatkan yang terbaik Dan juga selalu sehat Dan selanjutnya ini akan ada Michelle John Yang katanya punya pacar baru Atau mau bicara mengenai pacar barunya Siapa ya pacar barunya? Beritanya selalu lagi tetap di Insert Pagi Selalu aja ya Berikut keputusan untuk Anda Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi ini ulan tahun anak saya Anak kita Ulan tahun pertama Arsira Zaira Sebenarnya ulan tahunnya tanggal 27 sih Sebenarnya tanggal 27 kemarin Cuman kita bertepatan dengan hari Minggu Supaya orang-orang juga bisa datang Untuk ngerayain bareng Gitu-itu Jadi satu tahun ulan tahun Arsira Zaira Anak saya Tapi cuman doyan Itunya doang Lagunya Lagunya Tapi untuk menonton Lebih lama itu Dia sukanya Upin-Ipin Jadi sebenarnya Tema kita adalah mix and hex Antara Upin-Ipin Dan Larka Jadi satu Ulang tahun pertama Sang anak Punya arti tersendiri Bagi dokter Rizal Dan istri Dan khusus ulang tahun Usia perdana Bagi putrinya itu pula Dokter Rizal Dan Talita Kompak memberikan kado Berupa kalung Untuk buah hatinya itu Kado-nya Kebetulan Kemarin abinya beliin kalung Oh iya Cuma kalungnya nih Di dalam mana Oh iya Kayak si kalung aja sih Iya Seenggaknya kita belikan kalung Supaya bisa dipakai Sampai mungkin 10 tahun Nggak usah kado lagi ya Nggak usah kado lagi ya Mungkin tips juga tuh Buat ibu-ibu abah-abah di rumah ya Nggak saya pikir Karena momen Satu tahun ini adalah Tahap perkembangan Menurut saya memang Tahap awal untuk perkembangan Supaya lebih cepat lagi Saya pikir Patut buat kita rayain Buat kita rayain gitu Mungkin yang kedua Yang ketiga mungkin Nggak sebesar ini Tapi saya pikir Untuk momen pertama ini Adalah momen yang penting Buat dia Tak disanggah dokter Rizal Khusus untuk momen Ulang tahun putrinya itu Ia sudah merencanakan Meluangkan waktu Satu hari penuh Maklum saja Sebagai orang tua Ia ingin benar-benar Menikmati suasana perayaan Ulang tahun pertama Arzila Sehingga harus mengalahkan Jadwal kesibukannya Yang lain Kebetulan pula hari kemarin Tergolong-lowong Hingga tak ada halangan baginya Untuk ikut bersama-sama Membahagiakan sang putri Alhamdulillah kita udah bisa atur Dari jauh-jauh hari Memang sih Saya Kemarin-marin punya Kesibukan untuk Shooting salah satu program Kesehatan di Di trans Dan Pas banget nih Kan ini Bulan tahun pertama Dan Ya sekali seumur hidup Di momen Satu tahunnya Jadi Saya pikir Karena bagus banget Buat anak Positif banget Jadi Alhamdulillah masih bisa Ngatur waktu Satu hari full Khusus buat Zahira Bahagianya pasti bahagia Luar biasa sih ya Gitu Nggak kerasa udah setahun Gitu Ya happy sih bisa Paling nggak bisa sharing Kebahagiaan sama orang-orang Banyak juga Teman-teman terdekat Gitu sih Sama keluarga Hai ikut sedang Selamat ulang tahun juga Semoga Menjadi anak yang baik Menjadi anak yang sesuai dengan harapan orang tua Happy terus ya Dr. Rizal dan juga keluarga Amin Sampai jumpa